selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian mari kita bersama merenungkan firman Tuhan di saat ini mari berdoa bapak kami di surga, kami memohon Tuhan bersama dengan kami saat kami merenungkan firmanmu dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa ya Tuhan dan ala kami engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan wahyu pasal 4 ayat 11 di bulan Desember setiap tahunnya kami menerima kalender gratis di pusat perbelanjaan kalender ini berisi gambar-gambar pemandangan indah di sekitar kota kami yang diatur dengan baik tetapi tujuan utama kalender ini bukanlah supaya kami tahu tentang waktu dan tanggal kalender ini berasal dari pabrik nuklir kuk yang terletak 10 mil sebelah barat dari rumah kami kalender gratis ini diberikan untuk memastikan bahwa semua penduduk di daerah sekitar memahami tanda-tanda dan rute evakuasi jika seandainya kecelakaan nuklir terjadi pabrik ini dibangun di antara bukit pasir dan tepian danau Michigan jauh di dalam pusat pabrik terdapat cukup tenaga nuklir untuk membakar sebagian besar kota tempat saya tinggal yang lebih buruk lagi angin berhembus dari arah pabrik menuju daerah tempat tinggal kami dan ternyata jembatan untuk evakuasi menuju ke timur letaknya satu mil lebih dekat ke pabrik daripada ke rumah kami bayangkan bila sesuatu terjadi satu mil itu bisa jadi sangat mematikan alasan mengapa kami semua rela hidup dalam bayang-bayang bahaya nuklir seperti itu adalah karena kami sangat membutuhkan listrik kehidupan tidak berjalan baik tanpa listrik coba bayangkan mengawetkan dan memasak makanan mencuci dan merapikan pakaian jam, lampu, dan pendingin ruangan semuanya tanpa listrik hampir semua hal yang digunakan untuk kenyamanan manusia tidak akan berjalan tanpa adanya listrik dengan kata lain kebanyakan kami tergantung kepada monster listrik itu dan mungkin tidak ada salahnya memiliki ketergantungan yang sedemikian rupa alat telah membentuk alam semesta yang didalamnya setiap bagian harus bergantung kepada bagian yang lain pepohonan menyerap nafas yang kita hembuskan dan sebagai gantinya memberikan kita burung-burung tertentu senang mencari makan di punggung badak dan sebagai gantinya hewan besar ini dapat lepas dari serangga dan mendapatkan gerukan punggung gratis manusia bergantung pada tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk makanan mereka dan kita semua bergantung kepada pencipta kita Yesus adalah manusia terbesar yang pernah hidup tetapi bahkan Yesus bergantung kepada Bapaknya dan meminta tuntunan serta bimbingan dicatat dalam Yohanes 5 ayat 19 dalam kemanusiaannya dia bangun setiap pagi sebelum matahari terbit pergi berdoa kepada dia yang telah mengutusnya walaupun dia turun dari surga namun dia tidak bergantung pada dirinya sendiri Allah adalah sumber kuasa yang besar bagi seluruh alam semesta maka tersambunglah pada sumber kuasa itu dan lampu Anda akan menyala mari berdoa Tuhan di surga kami diingatkan kembali bahwa kami bergantung hanya padamu saja gunakan kami hari ini dan besok sesuai dengan kandangmu terima kasih Tuhan untuk firmanmu terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati